oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya rian ardiansyah disini saya akan mengikuti lomba yang diadakan oleh bapak mutakin dan alamat saya berada di desa satrian ya yang tepatnya di kabupaten jombang jawa timur oke pada kesempatan kali ini ini alat-alat yang diperlukan yaitu ada plastik PE ini plastiknya beda ya sama yang biasa karena ini bisa molor ini kuncinya sama ini plastik es nanti untuk menutup dan ada antresnya kita menggunakan antres dari pohon albukat kendil oke kita langsung saja praktekan pertama-tama kita buang dulu ini antresnya daunnya maksudnya ya kalau antresnya hilang nanti tidak jadi nyambung kita oke oke kira-kira begini langsung ke tahap berikutnya disini ada ini sealing ya dari biji ini albukat dari biji kita akan menggunakan metode sambung pucuk kita nanti langsung sikat aja sininya yang lurus ya biar enak nyambungnya ini alatnya sangat berbahaya ya jangan ditiru ini harusnya pakai apa gitu karena pada hilang ya besonya jadinya pakai inilah hati-hati jangan sampai belar tangan nanti berdarah ya oke lanjut kita belah usahakan tengah-tengah ya oke cukup segini kira-kira lanjut kita antresnya kita bukai ya sampai lanjut oke kayak gini usahakan ini posisi yang luka ini jangan sampai terkena tangan ya karena tangan-tangan kalian itu mengandung bakteri oke langkah selanjutnya kita sisipkan ini ada oke ya sampai yang terluka lagi tertutup semua dan tahap selanjutnya kita bungkus lukanya pakai ini ya pakai plastik PE agak kenceng ya supaya enggak ada rongga biar ini benar-benar biar ini benar-benar menyatu antara endrest dan ceiling tuh patah gas jangan panik kita sambung lagi bisa dilihat ini sudah rapat ya enggak ada celah sudah menempel sempurna kita lilitkan aja langsung ke bawah dan kita tali set sudah guys begini saja dan setelah itu kita tutup ya pakai ini nah seperti ini untuk menjaga kelembapan di dalam ceiling ini oke terima kasih seperti itu videonya semoga dapat membantu bagi kalian yang mau mencoba dalam okulasi alpukat sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh